assalamualaikum hai halo semuanya teman-teman apa kabar mudah-mudahan sehat selalu dan jumpa lagi di channel aku isma jahira nah di video kali ini aku mau berbagi tips tentang cara mengatasi sekaligus menghilangkan masalah korengan ataupun bekas luka dengan cara yang sederhana namun hasilnya bisa ampuh untuk teman-teman yang pengen tahu simak aja videonya sampai selesai jangan di skip dan pastikan juga untuk selalu mendukung channelnya yaitu dengan cara subscribe like share dan juga komentar tips yang pertama disini teman-teman bisa mengatasi dan menghilangkan masalah bekas luka ataupun korengan dengan menggunakan minyak kayu putih nah untuk caranya juga sangat mudah jadi teman-teman tinggal siapkan saja kapas kemudian oleskan beberapa tetesan minyak kayu putih ini dan lalu gosokkan pada area bekas luka ataupun korengan untuk teman-teman yang bekas lukanya masih basah juga bisa ya karena dengan menggunakan minyak kayu putih bisa mempercepat penyembuhan luka caranya seperti ini dioleskan dengan gerakan memutar ya teman-teman untuk cara ini bisa dilakukan dua kali dalam sehari lalu untuk tips yang kedua disini teman-teman bisa juga dengan menggunakan aloe vera gel ataupun gel lidah buaya nah untuk gel lidah buaya ini memang salah satu yang sangat ampuh apabila kita gunakan untuk menghilangkan bekas luka ataupun koreng karena di dalamnya ini memiliki kandungan yang efektif dalam membantu memperbaiki kerusakan kulit dan juga bisa merangsang pertumbuhan sel kulit baru ya caranya sama tinggal dioleskan pada area bekas luka tersebut kemudian diamkan selama 30 menit setelahnya cuci atau bersihkan dengan menggunakan air biasa cara ini pun sama teman-teman gunakan di dua kali dalam sehari dan untuk tips yang ketiga bisa juga dengan menggunakan lidah buaya asli secara langsung lidah buaya ini memiliki kandungan anti-inflamasi dan antibakteri yang dikenal sangat ampuh untuk membantu mengatasi dan sekaligus menghilangkan masalah bekas luka ataupun koreng ya kemudian selain itu lidah buaya juga sangat efektif dalam menghilangkan masalah kulit yang teriritasi dan bonusnya bisa membantu mencerahkan kulit caranya disini teman-teman ambil satu buah lidah buaya yang masih muda jangan lupa dibersihkan setelah itu tinggal oleskan pada kulit dengan gerakan secara memutar seperti ini oleskan jalnya ya teman-teman nah kalau sudah diamkan selama 30 menit setelah itu bersihkan dengan menggunakan air biasa cara ini pun sama lakukan di dua kali dalam sehari nah jadi itu ya tiga cara yang sangat efektif dalam membantu mengatasi dan menghilangkan bekas luka secara alami untuk teman-teman semoga bermanfaat dan terimakasih yang sudah menonton dan yang sudah selalu dukung channelnya sampai ketemu lagi di video aku berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat saya Isma Jahira dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati